Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur, berikut kita simak alur cerita, Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suaranya jelas lembut dan dia memiliki penampilan yang manis. Namun aura aneh yang dipancarkan gadis kecil berpakaian putih itu menyebabkan kikiran Xiaoyan menjadi tegang. Dia bertukar pandang dengan mata hitam pekatnya yang besar. Sesaat kemudian, dia tertawa datar. Gadis kecil, benda ini rasanya tidak enak. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Aku perlu memakannya jika aku ingin dewasa. Gadis kecil itu berkata dengan tenang. Perlu waktu bagi Anda untuk bertumbuh. Dengan melakukan ini, Anda hanya menarik tunas untuk membantunya tumbuh dan tidak memiliki manfaat apapun. Wajah Xiaoyan tenang, tapi hatinya menjadi berisik. Gadis kecil yang aneh ini sudah makan satu bahan obat langka, dan dia adalah satu-satunya yang baru saja memasuki gudang manajemen bahan obat ini. Kemungkinan dia akan berada dalam masalah jika penatua hau menyelidiki masalah ini. Waktu tidak berguna bagiku, wajah gadis kecil itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menggunakan nada lembutnya untuk berbicara dengan keras. Oh, surga. Xiaoyan dengan lemah menepuk dahinya saat dia merasakan gelombang sakit kepala. Dari mana saja gadis kecil seperti monster ini lari, tidak hanya kekuatannya yang begitu besar hingga menakutkan, tapi kata-katanya juga cukup aneh. Jika dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, Xiaoyan akan dengan paksa merebut buah api es asparagus bahkan jika dia harus menanggung ketenaran sebagai seseorang yang menindah seorang anak. Namun, ketika dia merasakan kekuatan menakutkan dari gadis kecil itu, dia hanya bisa dengan patuh menjaga pikiran ini dengan benar. Dia jelas tahu bahwa kekuatan gadis kecil ini, yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak hanya dengan dua jari sebelumnya, kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik jika dia menjadi gila. Elder Hao akan menemukan masalah dengan Anda jika Anda makan bahan obat di sini. Xiaoyan tertawa getir dan berkata, Orang tua itu, saya tidak takut, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku bahkan jika dia tahu. Gadis kecil itu mendengus sambil memutar matanya dengan manis. Mata Xiaoyan bergerak-gerak, jantungnya mulai bergerak. Gadis kecil ini sangat sombong dan menantang. Mungkinkah dia cucu dari salah satu eselon atas di Akademi Dalam? Namun, posisi sesepuh di Akademi serupa. Jika anak-anak mereka melakukan sesuatu yang salah, tidak ada dari mereka yang berani berbicara tentang masalah ini kepada sesepuh lainnya. Mungkinkah gadis kecil berpakaian putih ini adalah cucu dari tetua pertama yang tidak menunjukkan dirinya atau cucu dari kepala sekolah yang misterius? Suasana hatiku baik hari ini. Jadi aku tidak akan mengalahkanmu. Kamu harus cepat pergi. Jangan ganggu aku. Gadis kecil itu sekali lagi menggigit heart goalku. Dia berbicara dengan suara yang tidak jelas saat dia mengunyah mulutnya. Sekali lagi, dia menelan seteguk cairan kuning keemasan. Namun, dia sedikit merajut alisnya dan bergumam, rasanya sangat tidak enak. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengarnya bergumam dari samping. Jika alkemis lain melihat bagaimana dia merusak ramuan obat langka seperti itu, dan bahkan bergumam bahwa rasanya tidak enak, mereka mungkin akan sangat marah sampai asap akan naik dari lubang hidung mereka bukan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika hatinya bergerak sedikit. Senyuman yang sangat lembut muncul di wajahnya saat dia berjongkok dan berkata dengan lembut, adik, ramuan obat ini rasanya tidak enak bukan? Saat mulutnya mengucapkan kata-kata ini, hati Xiao Yan diam-diam mencemol. Bahan obat ini mengandung kekuatan obat yang sangat murni. Rasanya tentu tidak enak jika dikonsumsi langsung. Aha, ini mengerikan. Gadis kecil berpakaian putih itu segera menganggupkan kepala kecilnya setuju ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia tampak memiliki ketidakpedulian yang tidak biasa bagi orang normal, pada saat ini, tampaknya dia tidak berbeda dari gadis kecil biasa. Jika rasanya tidak enak, bisakah kamu mengembalikan buah ini kepada kakak laki-laki ini? Aku akan mentraktirmu sesuatu yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum dan memberi saran. Senyuman di wajahnya persis seperti senyum paman aneh yang menipu seorang gadis kecil. Tidak, ini mungkin terasa tidak enak, tetapi apakah hal-hal yang akan Anda perlakukan kepada saya mengandung energi dalam jumlah besar di dalamnya? Gadis kecil itu segera menjadi waspada saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin dia menyerahkan buah api es asparagus. Senyum Xiao Yan menjadi kusam. Bahan-bahan obat ini semuanya lahir dari pengumpulan energi alam. Bagaimana mungkin benda biasa mengandung energi yang begitu kuat? Namun, dengan mendengarkan arti dari kata-katanya, nampaknya dia memakan bahan obat langka ini untuk kekuatan obat murni di dalamnya. Apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa lebih terperanga adalah tubuh gadis kecil di depannya ini mampu menahan serangan energi dari bahan obat yang belum dimurnikan. Bagaimanapun, mereka mungkin memiliki kekuatan obat murni, tetapi energi itu bahkan lebih liar dibandingkan dengan pil obat. Xiao Yan memiliki beberapa keraguan di hatinya, tetapi setelah dia memikirkan berbagai tindakan yang tidak biasa dari gadis kecil itu, dia diam-diam mengangguk. Sepertinya gadis kecil ini bukanlah orang biasa. Xiao Yan mengusap kepalanya sambil merasa tertekan sesaat kemudian. Dia berkata dengan sikap menyelidik, mengapa saya tidak membantu Anda sedikit memperbaiki bahan obat yang ingin Anda makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih enak. Ini lebih baik daripada makan bahan obat mentah. Menyaring, mulut mengunyah gadis kecil itu berhenti sedikit. Mata hitam-hitam besarnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Anda seorang alkemis. Xiao Yan menirah masalah ini bisa berhasil di hatinya saat melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, selama kamu mengembalikan buah api es asparagus ini kepadaku, aku akan membantumu menyempurnakan bahan obat yang ingin kamu makan hingga menjadi lebih enak. Apa yang kamu katakan? Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat merepotkan, Tetapi itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak usaha jika tugas itu hanya memurnikan sejenis bahan obat sampai berubah menjadi Yao Wan dan dengan tenang menambahkan sedikit bahan lain yang membuatnya terasa lebih enak. Namun, jenis Yao Wan yang hanya menggunakan satu jenis bahan obat untuk disuling tidak luput dari sifat liar dan kekerasan dari efek obatnya. Selain itu, efek obat tunggal semacam ini tidak terlalu banyak digunakan. Oleh karena itu, jarang ada orang yang menyianyikan bahan obat untuk disuling menjadi Yao Wan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pil obat. Gadis kecil itu sedikit ragu saat mendengar ini. Dia mengamati buah api es asparagus yang tampak sangat enak di tangannya. Setelah ragu-ragu lama, dia akhirnya mengangguk enggan dan memberikannya kepada si Yao Yan. Dia meringis kesakitan saat berkata, Namun, jika pil obat yang kamu saring tidak enak, saya tidak hanya akan merebutnya kembali, tetapi juga akan memakanmu. Makan saya, dengan mulut kecilmu itu, si Yao Yan tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat menerima buah api es asparagus sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, takut gadis kecil yang tidak diketahui asalnya ini akan menyesali keputusannya. Kamu sudah mengambil barang itu. Cepat dan bantu saya menyempurnakan. Gadis kecil itu menyerahkan pu emas keras di tangannya yang telah dia ambil dua gigitan dari si Yao Yan saat dia berkata dengan tajam. Hehehe, tidak perlu terburu-buru. Mari kita pergi dulu. Saya telah mengambil buah api es asparagus dan harus bertanggung jawab kepada penatua hau. Si Yao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari gudang obat. Dia ingin membawa gadis kecil yang aneh ini kepada penatua hau dan memberitahuinya tentang situasinya. Kalau tidak, jika orang tua itu menyalahkan konsumsi pu emas keras ini padanya, si Yao Yan akan benar-benar menderita kerugian besar. Apa yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua itu? Gadis kecil itu bergumam. Dia tidak menunjukkan sedikitpun tanda khawatir saat dia meraih heart goal 2 dan mengikuti si Yao Yan. Si Yao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia dengan cepat keluar dari gudang obat dan menempatkan batu biok putih ke dinding. Hanya setelah dia melihat penghalang energi sekali lagi muncul, wajahnya segera tersenyum seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Penghalang pertahanan yang rusak ini tidak memiliki kegunaan sedikitpun. Itu hanyalah hiasan saat diaktifkan. Gadis kecil di sampingnya menamparkan bibirnya. Tangannya yang putih dan lembut yang tampak transparan mendorong ke penghalang energi. Itu bolak-balik melewati beberapa kali dan sepertinya tidak ada perlawanan terhadap gerakannya. Si Yao Yan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini. Kehilangan muncul di matanya. Apakah penghalang energi itu benar-benar hiasan? Saat dia memikirkan hal ini di benaknya, dia mengulurkan tangannya dan menusuk penghalang energi. Namun, saat tangannya menyentuh penghalang cahaya bundar itu, sepertinya dia menyentuh logam. Dia menusuk dengan sedikit kekuatan dan jarinya merasakan sakit yang samar, tapi dia bahkan tidak membuat sedikitpun masuk ke dalamnya. Jelas penghalang energi ini memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan, tapi bagaimana gadis kecil ini bisa melihatnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Hehehe, bodoh. Gadis kecil di sampingnya mengamati tindakan Si Yao Yan, dan segera tertawa terbahak-bahak. Tawa yang jelas dan lembut bergema tanpa henti di koridor. Si Yao Yan menarik jarinya dengan sikap malu. Dia akan mengatakan sesuatu ketika gadis kecil berpakaian putih itu mendengus. Dia membalikkan tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan berjalan menuju pintu keluar koridor, hanya menyisakan bagian belakang kepalanya ke Si Yao Yan. Gadis kecil ini monster macam apa dia. Si Yao Yan tidak bisa berkata apa-apa saat dia menatap bagian belakang gadis kecil itu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan saat dia menghela nafas. Penatua Hao masih membenamkan kepalanya di meja di depannya di dalam ruangan yang sunyi saat dia melihat-lihat dokumen di dalamnya. Dia tidak mengangkat kepalanya saat dia tersenyum berkata setelah mendengar pintu dibuka, apa? Si Yao Yan, sudahkah kamu menemukan ramuan obat yang kamu butuhkan? Namun, setelah kata-katanya terdengar, Penatua Hao merasakan ada yang salah dengan suasananya. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Si Yao Yan yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tatapannya beralih ke bawah sebelum seorang gadis kecil berpakaian putih dengan rambut panjang umu pucat muncul di pandangannya. Penatua Hao mengedipkan mata lamanya dan menatap gadis kecil berpakaian putih utuh. Sesaat kemudian, dia pulih dan segera melompat dari kursinya. Dia berkata dengan marah, Kenapa kamu di sini lagi? Ketika tatapannya melihat ku emas keras di tangan gadis kecil di mana dua gigitan telah diambil, matanya yang marah membelalak. Apa kau memperlakukan tempatku ini sebagai restoran? Datang ke sini secara teratur untuk makan mewah. Jika Anda menginginkan bahan obat, tidakkah Anda tahu untuk pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencarinya? Sangat merepotkan untuk mencari mereka sendiri. Ada yang sudah jadi di sini. Mengapa saya tidak bisa memakannya? Orang tua, kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Jika kamu terus mengomel, hati-hati aku memukuli kamu. Gadis kecil itu melirik Penatua Hao dari sisi matanya. Dia tampak memprotes dan bahkan melebarkan mulutnya untuk menggigit hardgolku. Penatua Hao marah dengan kesombongan gadis kecil ini sampai dia memutar matanya. Namun, tetua yang sangat dihormati oleh para siswa di akademi dalam ini hanya bisa membenci dengan gigi terkatuk. Melihat masalahnya, tampaknya dia cukup takut pada gadis kecil di depannya ini. Kamu harus cepat, Anda masih perlu memperbaiki sesuatu untuk saya. Jika Anda terus menunda, saya akan menelan Anda. Suara lembut gadis kecil itu mendesak saat tatapannya beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan merasa tersesat pada identitas gadis kecil itu saat melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia mengeluarkan senyum pahit saat dia mengambil langkah maju dan berkata, Penatua Hao, saya telah mengambil hal yang saya butuhkan. Anda bisa memeriksanya. Tolong beri saya dua set bahan obat untuk pil kekuatan naga. Saya akan membantu Anda menyempurnakannya. Ekspresi Penatua Hao diam-diam menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengambil setumpuk besar bahan obat dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara lembut, dia berkata, Mengapa kamu bertemu dengannya? Apa kamu baik-baik saja? Mendengar makna dibalik perkataannya, Ternyata gadis kecil ini seperti iblis jahat yang memakan manusia. Namun demikian, memang benar bahwa yang terakhir sering menggunakan kata-kata menelanmu untuk mengancam orang. Aku juga tidak tahu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyimpan bahan obat di atas meja dengan benar dan memberikan ringkasan singkat dari kejadian sebelumnya. Uh, kamu benar-benar tidak beruntung. Ah, melayani nenek buyut ini dengan benar. Jangan biarkan dia gila. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan. Penatua Hao menepuk bahu Xiaoyan dengan simpatik saat dia berbicara. Seluruh tubuh Xiaoyan merasa tidak nyaman karena cara Penatua Hao ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, orang macam apa dia. Orang, siapa bilang dia manusia. Penatua Hao memutar matanya, menggerakkan mulutnya dan menjawab, dia-dia bukan manusia. Xiaoyan sedikit terkejut, dahinya dipenuhi dengan keringat dingin saat suaranya membentuk kata-kata. Mata Xiaoyan tidak berkedip saat dia melihat gadis kecil berpakaian putih yang duduk bersila di seberangnya di dalam ruangan yang sunyi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil yang imut itu awalnya berubah dari Magical Beast. Karena itu, dia merasa terkejut dan tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Pantas saja dia berani makan bahan jamu mentah. Bentuk aslinya sebenarnya adalah Magical Beast. Dengan tubuh yang kuat dari Magical Beast, kekuatan obat yang liar dan kejam masih dalam batas pertahanannya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Cepat dan bantu aku menyempurnakan. Gadis kecil itu menjadi sedikit marah saat dia dipelajari oleh Xiaoyan. Dia segera melemparkan pu emas keras di tangannya padanya dan dengan marah berbicara. Sebelumnya, Penatua Hao mungkin telah berbicara dengan Xiaoyan dengan suara lembut tapi dia masih bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Xiaoyan menerima pu emas keras dan tersenyum dengan anggukan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kuali obatnya. Terakhir kali kuali obatnya meledak selama kompetisi. Oleh karena itu, kuali obat yang dia gunakan kali ini adalah sesuatu yang dia beli dari area perdagangan setelah acara. Kelasnya tidak terlalu tinggi dan mirip dengan kuali obat yang dia gunakan sebelumnya. Namun, itu masih bisa digunakan. Dengan lambayan tangannya, gumpalan api berwarna hijau terbentuk di ujung jari Xiaoyan. Dia baru saja akan melemparkannya ke dalam kuali obat ketika dia terkejut mengetahui bahwa gadis kecil itu sedang berlari dengan sikap panik di sampingnya. Xiaoyan terkejut saat melihat muridnya yang agak cemas. Segera, dia tiba-tiba memahami. Kemungkinan dia merasakan bahwa Green Lotus Core Flame ini tidak biasa. Biasanya berbicara, selama seseorang bukan afinitas api Magical Beast, Magical Beast akan memiliki penolakan samar untuk api. Hehehe, tidak apa-apa. Xiaoyan terhibur. Dia melemparkan gumpalan api ke dalam kuali obat. Tumuh tegang gadis kecil itu berangsur-angsur mengendur setelah melihat api memasuki kuali obat. Xiaoyan menunggu nyala api untuk memanggang kuali obat sebentar. Setelah itu, dia melemparkan hardgolfu ke dalamnya. Dengan lambayan tangannya, nyala api segera mulai meningkat tajam di dalam kuali obat. Penyempurnaan ini tidak dianggap sulit. Tidak apa-apa selama apinya memiliki panas yang cukup. Oleh karena itu, itu tidak menghabiskan terlalu banyak semangat Xiaoyan. Selain pemurnian, Xiaoyan membagi perhatiannya dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil berpakaian putih di sisinya. Hatinya menjadi jauh lebih ingin tahu tentangnya sejak dia mengetahui identitasnya. Pada saat ini, mata besar hitam pekat gadis kecil itu menatap ke dalam kuali obat tanpa berkedip. Adik kecil, uhuk-uhuk, aku ingin bertanya padamu. Maukah Anda menjawab saya? Xiaoyan batuk sebelum dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Apa? Gadis kecil itu tidak mengalihkan pandangannya. Dia hanya membuka mulutnya dengan sembarangan. Aku ingat jika Magikal Bis ingin berubah menjadi manusia, setidaknya dia harus mencapai kelas doang. Bukan. Jangan bilang. Xiaoyan tersenyum dan menanyakan pertanyaan padanya. Dia benar-benar kesulitan mempercayai bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan doang. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, Xiaoyan diam-diam menimbangnya, dan itu muncul di sekitar kekuatan kelas doang. Saya tidak sekuat itu, hanya saja saya tidak sengaja memakan bodi transformation grace yang jarang terlihat. Setelah itu, saya berubah menjadi cara ini dan tidak bisa lagi berubah kembali. Alasan saya makan ramuan obat ini adalah agar cepat tumbuh. Setelah itu, saya akan dapat mengubah antara tubuh buah saya dan tubuh manusia sesuka saya. Gadis kecil itu mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak terlalu tertarik untuk menyebutkan ini. Karena itu, suaranya terdengar senanduh. Rumput transformasi tubuh. Tidak heran Xiaoyan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Bodi transformation grace adalah bahan utama untuk menyempurnakan bodi transformation pil. Oleh karena itu, ia juga memiliki beberapa efek transformasi dari pil transformasi tubuh. Namun, jika seekor binatang yang belum mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk mengkonsumsinya, binatang itu akan terjebak dalam transformasinya dalam bentuk manusia sampai kekuatannya tiba-tiba menerobos ke kelas dohuang. Di mana orang hutanmu, Xiaoyan melirikku emas keras yang secara bertahap meleleh di bawah api hijau di dalam kuali obat saat dia bertanya secara acak. Saya tidak punya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan melipat kedua kakinya. Tangannya memeluk lututnya saat gigi rapi seputih salju menggigit bibirnya. Mata hitam pekat yang besar itu memiliki kelembapan. Sejak saya mendapatkan kesadaran sampai sekarang, saya tinggal sendirian jauh di pegunungan. Ketika saya masih muda, saya diintimidasi oleh orang lain dan hanya bisa melarikan diri dengan murung sampai saya memakan rumput transformasi tubuh. Saat itulah saya bertemu dengan tetua pertama dari Akademi Dalam. Dia membawaku ke Akademi Dalam dan aku tetap di sini. Xiaoyan terkejut. Dia mengamati sikap keras kepala gadis kecil itu dengan erat menggigit bibirnya. Bahkan Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kesedihan di hatinya. Dia menghela nafas lembut dan melakukan yang terbaik untuk menggunakan suara lembut untuk berbicara. Setidaknya kamu tidak akan diganggu di tempat ini. Orang-orang itu sangat takut padaku. Beraninya mereka mengganggu ku. Untuk orang sepertimu, aku bisa memakanmu dalam sekali teguh. Kebanggaan terangkat di wajah gadis kecil itu sekali lagi saat dia berbicara. Jangan katakan bahwa kamu akan memakan seseorang dalam satu tegukan jika kamu bertemu seseorang di masa depan. Anda sekarang dalam bentuk manusia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan tidak bisa berkata-kata. Dia harus melihat betapa lucunya ketika tubuh kecil ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Hmm, ini adalah kebenaran. Tapi aku belum pernah makan manusia sebelumnya. Gadis kecil itu mendengus. Sikapnya menjadi jauh lebih baik setelah berbicara dengan Xiaoyan sebentar. Kalau begitu yang terbaik adalah kamu tidak memakannya gumam Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan segumpal bubuk jatuh ke dalam kuali obat. Segera, itu menyatu dengan cairan kuning keemasan. Sepuluh jari Xiaoyan tiba-tiba menari dengan cepat. Setelah jari-jarinya menari, cairan kuning keemasan di dalam kuali obat dengan cepat terpisah. Akhirnya, itu berubah menjadi lusinan kelompok cairan kecil. Mengentalkan, Xiaoyan berteriak dengan lembut. Cairan itu dengan cepat memadat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi lusinan dan wan emas mengkilap, berguling dan berputar di atas api hijau. Perbaikan seperti ini sangat mudah. Betapa bagusnya jika memurnikan pil obat bisa membuat rileks ini Xiaoyan mengeluarkan tawa pahit saat dia menatap dan wan yang memancarkan cahaya berwarna keemasan. Dengan lambayan tangannya, lusinan dan wan berwarna emas membawa cahaya keemasan saat mereka ditembakkan dari dalam kuali obat. Akhirnya, mereka mendarat di botol giok di tangan Xiaoyan. Hei, kenapa kamu tidak mencobanya? Rasanya pasti jauh lebih enak daripada bahan obat yang anda makan mentah. Xiaoyan tersenyum dan menyarankan saat menyerahkan botol giok kepada gadis kecil di sisinya. Dia telah dengan penuh semangat mengawasinya. Ai ai, gadis kecil itu mengangguk berulang kali saat dia dengan cepat menuangkan dan wan berwarna emas. Dia mengabaikan sisa panas yang ada di atasnya dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Dia menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengunyah. Enak sekali gadis kecil itu mengunyah dan wan menjadi beberapa bagian setelah dua atau tiga gigitan sebelum menelannya. Dia menjilat bibirnya dan menatap botol giok di tangannya, ingin terus makan. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan bahan obat untuk memperbaiki pil kekuatan naga dari cincin penyimpanannya. Dia mengaturnya saat dia berkata, kamu harus menyimpan dan wan ini untuk konsumsimu sendiri. Jangan beri orang lain ini untuk dimakan. Jika tidak, Anda akan menyiksa orang itu sampai mati. Dan wan jenis ini bahkan tidak bisa disebut sebagai pil obat. Hanya dia, yang memiliki konstitusi magical beast yang kuat yang bisa menahan kekuatan obat yang liar dan kejam ini. Jika manusia mengkonsumsi ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan lapisan kulit atau bahkan mati. Saya sendiri merasa bahwa mereka tidak memadai gadis kecil itu bergumam. Dia berdiri dan dengan sengaja bertindak dengan cara yang sudah tua saat dia menepuk bahwa Xiaoyan. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang mengganggumu di masa depan. Saya akan membela Anda, tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang berani menyinggung perasaanku. Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap kepala yang sangat imut dari gadis kecil itu sambil tersenyum dan berkata, Baiklah, aku pasti akan mencarimu. Lalu jika saya sudah makan semua ini, dapatkah Anda membantu saya memurnikan lebih banyak? Perlakukan itu sebagai hadiah karena aku melindungimu. Gadis kecil itu langsung bersuka cita saat mendengar ini. Dia duduk dalam posisi berlutut di depan Xiaoyan. Mata besar hitam pekat itu dipenuhi dengan antisipasi. Xiaoyan, memutar matanya. Gadis kecil ini sebenarnya sedang merencanakan sesuatu seperti ini. Dia hampir berpikir bahwa dia memiliki hati yang baik. Baiklah, baiklah. Anda bisa mencari saya setelah Anda selesai makan semuanya. Ingat nama saya dan tempat tinggal saya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menjawab dengan agak lemah. Aku tahu, itu Xiaoyan. Orang tua tadi mengatakannya. Saya juga akan tahu tempat tinggal Anda. Gadis kecil itu tertawa. Dia tidak perlu lagi mengkonsumsi ramuan obat yang rasanya tidak enak itu. Ini menyebabkan dia benar-benar melompat ke girangan. Xiaoyan diberi gilir orang yang sangat baik di hatinya. Kalau begitu, kamu harus terus memperbaiki. Perbaikan obat ini terlalu membosankan. Untung saya tidak mempelajarinya. Kalau tidak, saya akan bosan sampai mati. Gadis kecil itu akhirnya berdiri dengan kepuasan setelah mencapai tujuannya. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Xiaoyan dan tertawa saat dia menjawab. Xiaoyan sekali lagi menggelengkan kepalanya. Merasa tidak bisa berkata-kata. Dia menatap gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak. Itu benar. Adik kecil, aku masih belum tahu namamu. Saya dipanggil Dian. Itu adalah nama yang diberikan penatua pertama untukku. Namun, orang-orang di akademi dalam sangat takut padaku. Mereka secara pribadi memanggil saya Brute Forest Queen. Huh, mereka semua mengira aku tidak menyadarinya. Gadis kecil itu dengan tenang merajut hidungnya. Tinjunya menari dengan keras di depannya. Segera, suara tajam tiba-tiba muncul dan beberapa bayangan tinju yang tak terlihat melesat seperti angin. Akhirnya, mereka bersarang di dekat wajah Xiaoyan saat mereka terbang sebelum menabrak tembok yang dibuat khusus yang sekeras logam. Pada saat itu, sepasang lubang hitam pekat yang membawa beberapa garis retakan muncul di atasnya. Keringat dingin menetes dari dahi Xiaoyan. Dia mengusap dahinya dengan cara tertegur. Lama kemudian sebelum dia menatap dengan marah ke arah Dian, monster kecil, apakah kamu ingin membunuhku? Tangan kecil itu menutupi mulutnya. Dia diam-diam menjulurkan lidahnya sebelum membungkuh ke Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan seperti orang tua yang menyediakan makanan untuknya. Dia tidak harus menyinggung perasaannya. Xiaoyan, kamu bisa terus menyempurnakan. Aku akan pergi dulu. Aku akan datang dan mencarimu setelah aku selesai memakannya. Meskipun dia berbicara seperti ini di mulutnya, Dian buru-buru melarikan diri dari pintu. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir saat melihat Dian sudah kabur. Gadis kecil ini memang manis, tapi dia sedikit terlalu kejam Xiaoyan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau sekali lagi terbentuk di ujung jarinya. Benar, Xiaogege, aku punya peringkat di Akademi Dalam. Itu adalah apapun peringkat kuat. Saya yang pertama. Baiklah. Jika ada orang yang mengganggumu di masa depan, kamu bisa menyebut namaku. Kepala kecil tiba-tiba menjulur dari ambang pintu. Dia tersenyum pada Xiaoyan sebelum buru-buru melarikan diri. Engak. Api berwarna hijau yang melingkar ke atas tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Mulutnya melebar saat dia menatap pintu dengan cara tertegur. Itu lama kemudian sebelum seluruh tubuhnya bergerak-gerak saat dia bergumam. Aku, aku. Dia adalah orang teratas di peringkat kuat yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar ketakutan. Xiaoyan hanya merasa dunia ini dipenuhi dengan drama saat ini. Itu lama sebelum Xiaoyan, yang berada di dalam ruang rahasia yang tenang, akhirnya pulih dari berita mengejutkan bahwa Dian telah meludah dari mulutnya. Dia mengusap wajahnya dengan kekuatan besar dan tertawa getir. Sungguh tak terduga bahwa yang pertama di peringkat kuat, yang dijelaskan oleh Lin Yan sampai tampaknya dia abadi, sebenarnya adalah gadis kecil. Tidak harus dikatakan bahwa itu adalah magical beast yang kuat dengan penampilan manusia. Gadis kecil ini juga cukup manis. Aku bertanya-tanya mengapa Lin Yan sangat takut padanya. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya, Kia benar-benar mampu duduk di posisi teratas. Melihat dari kekuatannya yang menakutkan, bahkan seorang elit doang tidak akan berani melawan kepalanya. Xiaoyan bergumam pelan. Meskipun kekuatan gadis kecil ini sangat menakutkan sehingga sedikit berlebihan, dia tampaknya sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya dari cara dia menyerang sebelumnya. Dia tidak mengerahkan sedikitpun energi. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiaoyan dengan lambat. Apakah guru dapat melihat jenis magical beast yang itu? Xiaoyan bertanya, Aku tidak tahu dia telah mengkonsumsi rumput transformasi tubuh. Oleh karena itu, jika dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, orang biasa akan kesulitan mengidentifikasi jenis magical beast dia. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata, Namun, dari kecerdasannya dan kekuatan menakutkan yang dia tunjukkan, menurutku wujud aslinya adalah sejenis binatang unik yang sangat langka dari zaman kuno. Bagaimanapun, pasti tidak mungkin bagi magical beast biasa untuk berlatih sampai kelas doang tanpa setidaknya 100 tahun jika tidak diberkati dengan kesempatan yang sangat bagus. Namun, setelah memeriksa aura gadis kecil ini, tidak tampak seperti magical beast yang telah dilatih selama 100 tahun. Oleh karena itu, bentuk aslinya seharusnya memiliki asal yang luar biasa. Oh, Xiao Yan mengangguk sedikit. Meskipun kekuatan sebenarnya Dian sangat kuat, tampaknya pikirannya seperti gadis manusia kecil berusia 12 hingga 13 tahun. Tentu saja, ini tidak termasuk aura acu-ta'acu yang sesekali dia ungkapkan. Xiao Yan mencabut rasa ingin tahunya pada Dian di dalam hatinya. Dia menempatkan seluruh fokusnya kembali ke bahan obat yang memenuhi area di depannya. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan berhasil pada percobaan pertama saat menyempurnakan pil kekuatan naga ini. Oleh karena itu, ketika dia membuka mulut dia meminta dua set bahan obat. Ah, memperbaiki hal ini benar-benar merepotkan pikiranku. Namun, aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk buah api es asparagus itu. Xiao Yan tertawa getir. Dia sekali lagi memanggil gumpalan api hijau dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, pikirannya perlahan-lahan menggumpal saat dia menggunakan seluruh fokusnya untuk memulai penyempurnaan sekali lagi. Penyempurnaan pil kekuatan naga hampir 100 kali lebih rumit dan merepotkan daripada menyempurnakan pu emas keras untuk Dian sebelumnya. Beruntung kekuatan Xiao Yan sudah maju ke kelas Dou Ling. Terlepas dari apakah itu dalam hal tingkat kekuatan Dou Qi atau kendali apinya, dia memiliki peningkatan yang sangat jelas. Karenanya, pelatihan kali ini jauh lebih satai dibandingkan saat dia berkompetisi dengan Han Sian. Namun, ini hanya secara relatif. Dari tampang keringat lebat yang berulang kali merembes keluar dari dahinya, dia harus mengerahkan semua usahanya untuk dapat memperbaiki pil kekuatan naga ini. Api hijau melewati kuali obat dan tertancap di dinding dalam ruangan yang sunyi. Itu menari-nari, membuat gerakan mengancam seolah-olah itu adalah binatang buas. Saat nyala api naik, bahan obat yang ditempatkan di depan Xiao Yan juga dengan cepat berkurang. Waktu berlalu dengan cepat selama penyempurnaan. Setelah menghabiskan hampir 8 jam, perbaikan yang merepotkan akhirnya memasuki tahap akhirnya. Mengentalkan, teriakan terdengar dari dalam ruangan yang sunyi. Segera, cahaya merah tua keluar dari dalam kuali obat. Akhirnya, itu dipegang dengan kuat di telapak tangan Xiao Yan. Dia mengamatinya naik turun sebelum menganggu puas saat dia meletakkan botol biok ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun dia telah berhasil menyempurnakan pil kekuatan naga selama penyempurnaan ini, dia juga telah menghancurkan satu set bahan obat. Namun, Xiao Yan tidak merasakan banyak sakit hati hanya karena ini. Dia jelas tahu bahwa mampu memiliki tingkat keberhasilan 50% ini sudah merupakan hasil yang cukup bagus. Xiao Yan segera pingsan karena kelelahan setelah menyelesaikan semua ini. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengabaikan kelelahan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya saat dia buru-buru duduk bersila dan memasuki mode latihannya. Pelatihan dalam situasi seperti ini di mana douki dalam tubuhnya benar-benar kelelahan menuai manfaat dua kali lipat dengan setengah usaha. Soal latihan seperti menggunakan tetesan air untuk membentuk sungai. Seseorang tidak bisa mengendur bahkan sedikit. Pelatihan kali ini menghabiskan total lebih dari satu jam. Baru kemudian perasaan interior kosong di tubuh Xiao Yan menghilang. Dia merasakan kekuatan douki mengalir di dalam nadinya. Dia sedikit senang mengetahui bahwa douki di tubuhnya telah ditingkatkan cukup banyak. Dari kelihatannya, kehalusan pil obat mungkin menyebabkan dia sangat lelah sampai dia akan mati. Tetapi proses ini tidak sepenuhnya tanpa manfaat. Xiao Yan menghela napas panjang dan meregangkan pinggangnya yang malas. Saat dia mendengar suara tulangnya retak satu sama lain, perasaan nyaman dan menyenangkan untuk pulih dari kelelahan ekstrim menyebar dari dalam hatinya, menyebabkan senyuman menggantung di sudut mulutnya. Sekarang setelah kita mendapatkan buah api es asparagus, aku hanya kekurangan inti monster air peringkat 6 afinitas terakhir sebelum memungkinkan untuk memperbaiki pil roh tanah. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Segera, buah memikat yang memiliki es dan api dalam satu kesatuan muncul di tangannya. Peringkat 6 Ah itu setara dengan Magical Beast yang sekuat ahli kelas douluang. Kemana aku akan pergi dan menemukannya Xiao Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan lembut? Mari pikirkan solusinya. Saya samar-samar bisa merasakan bahwa api hati yang jatuh di menara penyulingan ki langit yang berkobar menjadi semakin kuat baru-baru ini. Saya khawatir pemberontakan yang saya sebutkan tidak jauh lagi, kata Yao Lao perlahan. Momen pemberontakan dari Valen Hartflame akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk merebutnya. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Jika tidak, kemungkinan besar masalah yang akan kita hadapi jika kita ingin merebutnya di masa depan setidaknya akan 10 kali lipat dari masalahnya. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan pemurnian pil roh tanah sesegera mungkin. Xiao Yan tersenyum pahit dan menganggu. Dia menghela nafas, saya akan melakukan yang terbaik. Hehehe, kamu bisa satai. Jika itu benar-benar tidak memungkinkan, paling-paling kita bisa pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari Magical Beast peringkat 6. Tidak mungkin bahwa tidak ada monster peringkat 6 yang tersembunyi di dalam pegunungan yang begitu luas. Yao Lao menghibur dengan tawa. Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-kata Yao Lao yang menghibur. Namun, dia tidak sepenuhnya merasa nyaman. Mungkin memang ada peringkat 6 Magical Beast yang tersembunyi di dalam pegunungan. Namun, dengan cara apa mudah membunuh Magical Beast dengan peringkat ini? Selain itu, bahkan jika dia bisa membunuhnya, sudah pasti pertempuran besar yang mengguncang bumi akan meletus. Pada saat itu, sepertinya guru akan terungkap jika hal itu membuat khawatir para tetua Akademi dalam. Itu akan sedikit merepotkan. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi. Xiao Yan hanya bisa menyembunyikan kekhawatiran ini. Dia menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan menepuk dirinya sendiri. Akhirnya, dia berdiri dan perlahan keluar dari ruangan yang sunyi ini. Pena Tua Hao memperhatikan saat Xiao Yan keluar dari ruangan. Dia buru-buru berdiri dan bertanya dengan gelisah, Bagaimana kehalusanmu? Apakah kamu berhasil? Pena Tua Hao mengerti sedikit tentang perbaikan pil obat. Oleh karena itu, dia juga mengerti seberapa tinggi tingkat kegagalan dalam memperbaiki pil obat tingkat 5. Hehehe, saya gagal sekali, tetapi untungnya, saya tidak mengecewakan harapan Pena Tua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah maju dan mengeluarkan botol giok yang menyimpan pil kekuatan naga sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Pena Tua Hao buru-buru mengambil botol giok di atas meja setelah melihatnya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pil obat berwarna merah tua dari dalam dan berkata dengan riang, Kamu benar-benar berhasil. Anak kecil, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran Anda bahkan mampu mengendalikan api surgawi. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan kata-kata sederhana saat mendengar ini. Karena Anda telah menyempurnakan pil kekuatan naga, buah api es asparagus itu akan menjadi milik Anda. Hehehe, matamu sangat tajam. Kelangkaan benda ini bisa menduduki peringkat 10 besar bahkan di dalam seluruh gudang obat. Pena Tua Hao menyimpan pil kekuatan naga dengan benar, dan melambaikan tangannya dengan murah hati. Dia dengan bercanda berkata, Jika ada bahan obat lain yang kamu butuhkan di masa depan, kamu bisa datang dan mencariku. Namun, ingat transaksi kita. Hahaha, lagi, memurnikan satu pil kekuatan naga hampir membuatku pingsan, Xiao Yan tersenyum dan berterima kasih kepada Pena Tua Hao sambil bergumam di dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan hendak mengucapkan selamat tinggal pada Pena Tua Hao ketika hatinya bergerak. Dia bertanya dengan sikap menyelidik Pena Tua Hao. Saya masih sangat membutuhkan sesuatu saat ini. Izinkan saya menanyakan apakah Pena Tua Hao dapat membantu saya mencarinya. Jika memungkinkan, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki pil obat yang diminta Pena Tua. Oh, apa yang kamu butuhkan? Mata Pena Tua Hao berbinar ketika dia mendengar ini saat dia bertanya dengan minat. Peringkat 6 Water Affinity Monster Court Xiao Yan menatap tajam ke wajah Pena Tua Hao. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia dengan jelas merasakan wajah pihak lain sedikit berkedut. Peringkat 6 Kenapa Kamu Membutuhkan Monster Court Berperingkat Tinggi? Magical Beast Peringkat 6 Setara Dengan Dou Ruang Elite Dengan Kekuatan Saya Saat Ini. Saya tidak memiliki keberanian untuk mencari monster core mereka. Sepertinya tidak ada harapan untuk transaksi ini. Elder Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Unggungnya mengeluarkan keringat dingin. Apakah selera makan orang ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar membuka mulutnya dan langsung meminta monster core peringkat 6. Apakah dia benar-benar mengira itu adalah batu yang bisa diambil di pinggir jalan? Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan pergi saat dia mengatakan ini. Namun, setelah Penatua Hao membelai janggutnya dan berpikir sejenak, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Memang benar bahwa saya tidak memiliki monster core afinitas air peringkat 6, tetapi saya mungkin dapat merujuk Anda ke sebuah lebih tua. Dia secara kebetulan memiliki peringkat 6 kedekatan dengan air monster core di tangannya. Yang beruntung dia dapatkan saat itu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Sukacita liar segera memenuhi wajahnya. Betulkah? Jika Penatua Hao dapat merujuk saya kepadanya, Xiao Yan pasti tidak akan melupakan manfaat Penatua Hao jika saya dapat memperoleh peringkat 6 monster core. Kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat sekarang. Orang itu memiliki karakter pelit. Saat itu, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengandalkan keberuntungan untuk membunuh Magical Beast peringkat 6 yang sudah terluka parah. Oleh karena itu, dia telah memegang peringkat 6 monster core seperti harta karun. Kadang-kadang, dia bahkan akan membual tentang itu di depan kita. Jika Anda ingin menukar monster core peringkat 6 ini dari tangannya, Anda perlu mengeluarkan sesuatu yang dia suka. Jika tidak, Anda bisa bersiap untuk mengalami pendarahan yang banyak. Ikuti aku. Penatua Hao melambaikan tangannya dan segera memimpin jalan keluar dari pintu. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dia dengan cepat mengikuti Penatua Hao. Mampu mendapatkan berita tentang inti monster peringkat 6 pada saat dia tergesak waktu tidak diragukan lagi merupakan kabar baik baginya. Dia harus mendapatkan monster core peringkat 6 itu tidak peduli berapa harganya. Sekian dulur, alur cerita Battle Throw The Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB, dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.